Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu A'udhu billahi min ashshaytanir rajim min hamzihi wa naqdhi wa naqdhi Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsi wahidah Wakhalqa minha zawjaha Wabathla minhuma rijalaan kathiraan wa nisaa Wattakullaha aladhi tasaalunabihi wal arham Inna allaha kana alayikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaquu allaha wakulu kawlaan sadeida Yuslih lakum a'ma lakum Wa yagfir lakum zunubakum Waman yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzaan azima Amma ba'd Fainna asdaqal hadithi kitabullah Wakhaira alhadiha di Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdafatuhah Puji pujian yang setinggi-tingginya kepada Allah s.w.t Yang dengannya lah Segala puji-pujian kembali kepadanya Dan hanya miliknya Dan sepatutnya pula kita bersyukur kepada Allah s.w.t Dengan syukur yang sedalam-dalamnya Atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah s.w.t Kepada kita semua Hingga sampai saat ini Walhamdulillah Allah s.w.t Melimpahkan Begitu besar kenikmatan-kenikmatannya pada kita sekalian Dimana Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita Masih digerakkan oleh Allah s.w.t Untuk menempuh Jalan yang mulia Jalan yang diribuai olehnya Iaitu duduk bertafakku fiddin Duduk di dalam majlis-majlis ilmu Yang membahas Al-Quran Kitabullah yang mulia Dan sunnah Rasulnya s.w.t Demikian pula Amalan-amalan para salafus salih Maka Ini adalah kenikmatan yang sangat besar Yang wajib kita bersyukur kepadanya Dimana kebanyakan manusia Tidak diberi kenikmatan tersebut oleh Allah s.w.t Apalagi di tengah-tengah fitnah Di tengah-tengah sibuknya kebanyakan manusia Maka Allah s.w.t memilih Dari manusia yang banyak Yang begitu besar jumlahnya Memilih Segolongan kecil dari mereka Untuk Menempuh jalan yang diridui oleh Allah s.w.t Untuk menempuh jalan yang Mendapatkan keutamaan yang besar Di sisi Allah s.w.t Yaitu Bertafakku fit din Upaya untuk memahami agama Allah s.w.t Bermajlis ilmu Berupaya untuk mendengarkan Nasihat-nasihat agama Allah Dalam majlis-majlis ilmu yang seperti ini Maka Sekali lagi Ini adalah nubrah yang sangat besar Yang tidak mampu kita menghitung Keutamaan Dan kelebihan Yang ada di dalamnya Oleh karena itu Semua itu adalah Min Allah Wa ilaihi Berasal dari Allah s.w.t Dan kembali kepada Allah Maka kita memuji Dan bersyukur kepadanya Ada pun kenikmatan-kenikmatan Allah Maka ceritakanlah Tampakkanlah Dan tidak ada satupun kenikmatan yang Diberikan pada kalian Kecuali semua dari Allah s.w.t Ikhwanifidina azakumullah Untuk menyingkat waktu Yang sangat terbatas ini Maka Sebagaimana yang antum Sekalian Dengarkan dari Panitia Bahwa Pada kesempatan yang berbahagia ini Di pagi yang cerah ini Insya Allah Kita akan Membacakan Salah satu kitab kecil Yang berisi tanasuh Saling menasihati Di dalam Perkara al-khasiyah Min Allah Untuk saling menumbuhkan Rasa takut kepada Allah s.w.t Di dalam menegakkan Perintah-perintahnya Dan menjauhi segala Larangan-larangannya Yang Kitab kecil ini Dikarang oleh Sekelompok dari Para ulama Ahlus sunnah wal jamaah Yang mudah-mudahan Insya Allah Nasihat Yang singkat ini Dapat Menggerakkan Hati-hati kita Dan hati-hati kaum muslimin Untuk Berupaya di dalam Mewujudkan taqwa kepada Allah Berupaya di dalam Mewujudkan Al-khasiyah Rasa takut kepada Allah s.w.t Karena Zaman-zaman yang seperti ini Ikhwanifiddin Wa akhawatifillah Zaman yang penuh dengan Fitnah dan kerusakan Maka Nasihat yang seperti ini Sangat bermanfaat Dan sangat kita butuhkan Bahkan Kebutuhan kita Kepadanya Melebihi Daripada kebutuhan kita Terhadap makan dan minum Karena Nasihat Adalah merupakan Su'amul qalb Makanannya hati Adapun makan dan minuman Adalah Makanannya jasad Yang kalau seandainya Makanannya hati ini Kita tidak berikan Sesuai dengan Kebutuhannya Maka tentunya Hati tersebut Akan mati Dan pemiliknya Tidak lebih Daripada Na'udzubillah Seperti bangkai Yang berjalan Di muka bumi ini Yang Hina dan dihinakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Maka Ikhwanifiddin Kebutuhan kita Terhadap Tanasuh Alal birri Wat taqwa Kebutuhan kita Untuk saling Mewasiatkan Dalam kebaikan Dan taqwa Kepada Allah Ini jauh Lebih kita butuhkan Lebih dibutuhkan Hati-hati kita Daripada Kebutuhan Jasad kita Terhadap Makan dan minum Lebih dibutuhkan Dalam sisi Kuantitas Dan kualitas Dari sisi jumlah Hati kita Lebih butuh Lebih butuh Banyaknya Nasihat-nasihat Dibanding dengan Makanannya Jasad Oleh karena Tikhwanifiddin Azakumullah Mudah-mudahan Daurah ini Dapat memberikan Manfaat Kepada kita Semua Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberi pertolongan Kepada kita Untuk Mengamalkannya Mewujudkannya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Baik di tempat Yang Sunyi Ataupun kita berada Di tempat yang Ramai Di perseksikan Oleh manusia Maka Kita Senantiasa Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita langsung Masuk kepada Pembahasan Dari kitab tersebut Al-Khasyatu Minallah Bismillahirrahmanirrahim Mukaddimah Sebagai pembuka Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Aala Rasulillah Wa Aala Alihi Wassahbihi Waman Wala Hamma Ba'du Fa Inna Al-Khasyata Min Allahi Jalla Wa Ala Simatun Min Simat Ibadih Salihin Ibadih Salihin Wa Manzilat Wa Manzilat Salakaha Al-Anbiya Wa Al-Mursalun Wa Al-Malaiqat Al-Mukarrabun Wa Al-Sohabat Wa Al-Tabirun Fahyya Daliil Ma'arifat Allah Wa Taqdirih Haqq Qadrih Wa Daliil Al-Iyman Al-Sahadq Wa Al-Ibadah Al-Khalisah Qala Ta'ala An-Iyuminin Wa Aqbal Ba'uduhum Ala Ba'uduhum Yatasalun Qaloo Inna Kuna Qablu Fih Ahlin Mushfiqin Faman Allah Aliina Wawakana Azaab Assamuum Inna Kuna Min Qablu Nid'au Huhu Inna Huhu Al-Ber Ruhim Fabyan Allah Subhanahu Wa Ta'ala An Isfaq Hum Wakshyatahum Min Allah Fih الدنيا Kana Sabab Lina Jatihim Min Azabi Jahannam Yawmal Qiyamah Setelah Memuji Allah Tabaraka Wata'ala Maka Penulis Berkata Sesungguhnya Al-Khoshyamin Allah Rasa takut Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Adalah Simatun Sebagai Tanda Tanda Alamat Dari Alamat Alamat Hamba Hamba Yang Salihin Para Hamba Yang Salih Dan Al-Khoshyamin Allah Adalah Merupakan Manzilah Kedudukan Yang Tinggi Yang Telah Diraih Oleh Para Nabi Dan Rasul Dan Para Malaikat Yang Mukorrabun Yang Sangat Dekat Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Dan Juga Kedudukan Yang Telah Ditempuh Oleh Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Para Tabi'in Dan Para Toko-toko Islam Mereka Sejarah Telah Mempersaksikan Tentang Khosyia Rasa Takut Mereka Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Dari Kalangan Para Ambiya War Rusul Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Para Tabi'in Sebagaimana Kita Akan Sebutkan Insya'Allah Ta'ala Pada Pembahasan Yang Berikutnya Maka Al-Khusyia Ini Adalah Dalil Ma'rifat Allah Wasak Diri Adalah Tanda Dimana Seorang Hamba Benar-benar Mengenal Allah Tabaraka Wata'ala Hak Kha 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 Diri Benar-benar Mengenal Allah Dan Mengetahui Kebesaran Kekuasaan Allah Tabaraka Wata'ala Dan Juga Dalil Bagi Hamba Yang memiliki Keimanan Yang Sadiq Keimanan Yang Benar Keimanan Yang Sempurna Dan Keikhlasan Dalam Segala Ibadah Ibadahnya Maka Itulah Tanda Daripada Tanda-tanda Hamba-hamba Yang Memiliki Al-Khusyia Terasa takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitakan Tentang Keadaan Mereka Kau Muminin Baik Dari Kalangan Para Nabi Dan Rasul Atau Para Pengikut Pengikut Mereka Dari Kau Muminin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitakan Di dalam Surah Tur Pada Ayat Ke 25 Hingga 28 Wa Qabala Ba'aduhum Ala Ba'aduh Yata Sa'alun Sebagian Mereka Saling Berhadapan Dengan Sebagian Yang Lainnya Dan Bertanya Tanya Ia Ini Dalam Kehidupan Dunia Mereka Mereka Berkata Kepada Sebagian Yang Lainnya Bahwa Dulu Kami Adalah Ketika Bersama Dengan Keluarga Kami Di Tengah Tengah Keluarga Kami Musyfiqin Kami Sangat Khawatir Dan Sangat Takut Kalau Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Memberikan Taufik Hidayah Rahmatnya Sehingga Kemudian Menjadi Ahlus Syaklawat Menjadi Orang Yang Sengsara Dalam Kehidupan Dunia Ini Dan Tentunya Terlebih Di Yomul Qiyamah Akan Tetapi Tapi Karena Sebab Rasa Takut Tersebut Membawa Memotivasi Mendorong Kami Untuk Kemudian Bertakwa Kepada Allah Sehingga Allah Menganugerahkan Taufiknya Kepada Kami Dan Melindungi Kami Dari Azab Yang Pedih Dari Siksaan Yang Pedih Dan Sesungguhnya Memang Sebelumnya Ketika kami Berada Di dunia Kami Senantiasa Berdoa Kepada Allah Dan Menundukkan Diri kami Dengan Khusyuk Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Sehingga Dengannya Allah Subhanahu Wata'ala Menyelamatkan Kami Dari Siksaannya Yang Pedih Dan Dialah Allah Al-Barrul Rahim Yang Maha Baik Dan Maha Penyayang Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Di dalam Ayat Ini Bahwa Rasa Takut Mereka Ketundukan Mereka Dalam Kehidupan Dunia Dalam Mu'amalah Amalan Amalan Mereka Menjadi Sebab Allah Subhanahu Wata'ala Menyelamatkan Mereka Dari Siksaan Raka Jahannam Di Obul Qiyamah Demikianlah Hamba Yang Mendapatkan Meraih Kedudukan Al-Khoshiyah Ini Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menjamin Keselamatannya Di dunia Ini Dan Ikhwan Fiddin Tentunya Di Zaman Zaman Seperti Ini Kita Lebih Pantas Untuk Mengkhawatirkan Diri Diri Kita Dibanding Dengan Orang-orang Yang Soleh Yang Allah Sebutkan Di Dalam Ayat Ini Mereka Mengkhawatirkan Dirinya Keselamatan Dirinya Di Dunia Lebih Di Yomul Akhirah Maka Bagaimana Dengan Kita Ikhwan Fiddin Wa Akhwati Fillah Maka Tentunya Lebih Utama Dan Lebih Pantas Lebih Wajib Di Tengah-tengah Fitnah Yang Seperti Ini Kita Menumbuhkan Rasa Takut Yang Lebih Dibanding Dengan Para Salam Nah Kekhawatiran Yang Lebih Besar Karena Kita Menyaksikan Dan Bahkan Naudhubillah Kita Berbaur Senantiasa Di Tengah-tengah Kerusakan Kerusakan Zaman Ini Kerusakan Yang Yang Menimpa Banyaknya Umat Ini Kita Persaksikan Dalam Setiap Hari Di Hadapan Di Belakang Kiri Dan Kanan Kita Maka Apakah Kita Merasa Aman Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan Kita Apakah Kita Merasa Aman Kalau Allah Akan Mengazab Kita Di Dunia Ini Yang Disegerakan Dan Lebih-lebih Diomul Akhirah Yang Diakhirkan Oleh Allah Tabaraka Wa Ta'ala Oleh karena Itu Ikhwanifidina Azza Kumullah Hendahlah Kita Menghadirkan Adillah Nusus Yang Seperti Ini Demikian Pula Keutamaan Keutamaan Sehingga Akan Tumbuh Rasa Takut Dan Rasa Harap Kita Kepada Allah Tabaraka Wa Ta'ala Rasa Takut Ketika Kita Menyaksikan Kejelekan Kejelekan Yang Merajalela Di Tengah Tengah Kita Dan Rasa Harap Ketika Kita Menyaksikan Kebaikan Kebaikan Pada Hamba Hamba Yang As-Salehin Hamba Hamba Yang Saleh Kaum Muminin Demikianlah Yang harus Kita Wujudkan Pada Diri Kita Ikhwanifidin Oleh karena Itu Saya Sebutkan Satu Hadith Yang Dinukil Oleh Imam Ibn Kestir Rahimah Allah Di Dalam Saksirnya Dalam Menaksirkan Ayat Tersebut Yaitu Dari Sahabat Anas Beliau Berkata Bersabda Rasulullah Apabila Seseorang Penduduk Surga Memasuki Surga Maka Mereka Memikirkan Saudaranya Yang Lain Bagaimana Nasibnya Lalu Kemudian Mereka Mendatangi Penduduk Surga Yang Lainnya Lalu Saling Berdialog Saling Diskusi Saling Berbicara Naam Dengan Pembicaraan Yang Penuh Dengan Kenikmatan Bertelekan Diatas Dipan Dipan Diatas Segala Kenikmatan Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Allah Kepadanya Lalu Mereka Bercerita Tentang Apa Yang Dulu Di Dunia Mereka Persaksikan Fayaqulu Ahaduhum Alis Wahibihi Lalu Salah Satunya Berkata Kepada Yang Lainnya Di Dalam Surga Wahai Saudaraku Fulan Apakah Engkau Ingat Di Di Hari Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Kita Dari Dosa-dosa Yang Kita Lakukan Yang Mereka Saling Mengingatkan Ketika Di Dunia Bagaimana Mereka Begitu Takut Begitu Besar Rasa Khosyah Dalam Hati Mereka Sehingga Ketika Mereka Terjatuh Dalam Satu Perbuatan Dosa Mereka Sangat Berharap Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Sangat Tomah Sangat Menginginkan Pengampunan Dari Allah Sehingga Bangkitlah Mereka Untuk Bertobat Dan Menutupi Dosa Tersebut Dengan Memperbanyak Amalan Amalan Salih Kemudian Lalu Ingatkan Engkau Wahai Saudaraku Ketika Itu Kita Berupaya Dengan Rasa Takut Tersebut Memperbanyak Doa Kepada Allah Usaha Lalu Ternyata Alhamdulillah Hari Ini Kita Telah Merasakan Bahwa Memang Allah Telah Memberikan Ampunannya Sehingga Kita Bisa Masuk Kedalam Surga Ini Subhanallah Demikianlah Allah Subhanallah Menggambarkan Bagaimana Keadaan Ahlul Jannah Di dalam Al-Jannah Sehingga Ini adalah Suatu Pelajaran Agar Kita Bisa Menghadirkan Menghayati Bagaimana Sekiranya Kalau Seandainya Allah Subhanallah Memasukkan Kita Kedalam Neraka Kemudian Penduduk Surga Akan Berbicara Kepada Kita Dan Mengingatkan Dosa-dosa Kita Bahwa Memang Pantaslah Kita Masuk Kedalam Siksaan Yang Pedih Ini Karena Dulu Memang Kita Tidak Memiliki Rasa Takut Al-Khoshyat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwan Fiddin Azzakum Allah Di Dalam Riwayat Yang Lain Dari Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Mereka Berdoa Allahumma Munna Alayna Wa Wa Kawana Azab Assamum Innaka Antal Barul Rahim Mereka Selalu Berdoa Kepada Allah Dalam Kehidupan Dunianya Ya Allah Anugerahkanlah Kepada Kami Ya Allah Selamatkanlah Kami Dari Siksaan Yang Pedih Dari Kesengsaraan Yang Terus Menerus Di Dunia Ini Terlebih Di Yaumul Kiamah Di Dalam Neraka Nas'al Allah Assalamual Afiyah Demikian Hamba Hamba Assalihin Berdoa Kepada Allah Hingga Mereka Masuk Kedalam Surga Dan Mereka Masih Mengingat Akan Hal Tersebut Nah Kemudian Akhil Karim Wahai Saudaraku Yang Mulia Alam Yakni Likolbika An Yakhshar Wala Aynaka An Tadmah Wala Aynaka An Tadmah Fain Azaab Allah Shadeed Wain Bato Shahu L'Aziz Wain Favre Yom Al-Qiyamah L'Amuh Wala Ta'ala Ya Ayuh Al-Nas Ataqu Ravd Kum In Zalzala Al-Sah Chey'un Azim Yom Wahai Saudaraku Yang Mulia Tidakkah Saatnya Hatimu Untuk Khushu Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Alam Yakni Lillazina Aman Wantakhshia Kulubuhum Lezikrillah Tidakkah Saatnya Wahe Kalian Kau Mu'minun Untuk Mengkhushukan Hati-hati Kalian Senantiasa Berzikir Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Wama Nazala Minal Haqqah Dan Kebenaran Yang Diterunkan Oleh Allah Tabaraka Wata'ala Naam Kalau Allah Subhanahu Wata'ala Menyeru Kau Mu'minun Yang Beriman Kepada Allah Untuk Khushu Maka Bagaimana Dengan Kau Mu'minun Yang Banyak Melakukan Maksiat Kedurhakaan Kedurhakaan Kepada Allah Maka Lebih Utama Dan Lebih Pantas Untuk Kita Diseru Oleh Allah Tabaraka Wata'ala Alam Yakni Likol Bika Yakhsya Tidak Saatnya Hatimu Untuk Khushu Menghadirkan Rasa takut Kepada Allah Wali A'inikan Sedma Dan Matamu Menangis Dengan Mengalirkan Air Mata Karena Rasa takut Tersebut Wali Uzu Nikah Sedma Dan Melapangkan Pendengaran Kita Kepada Ayat-ayat Allah Sunnah Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Karena Sesungguhnya Azab Allah Sangat Pedih Wabat Syahul Aziz Dan Sesungguhnya Kemurtaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Dekat Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuat Tidak Ada Yang Mampu Mengalahkan Siksaan Allah Tabaraka Wa Ta'ala Dan Ketahui Pula Bahwa Sesungguhnya Huruhara Yaumul Qiyamah Itu Sangat Berat Dan Sangat Dahsyat Oleh Karena Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Rasa Takut Kepada Kita Semua Di Dalam Firmannya Surah Al-Hajj Pada Ayat Pertama Dan Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Ayuhannas Wahai Segenap Manusia Takutlah Kalian Kepada Rabb Kalian Kepada Allah Tabaraka Wa Ta'ala Ya Ayuhannas Ittaku Rabbakum Takutlah Kalian Kepada Allah Bertakwalah Kalian Kepada Rabbmu Sesungguhnya Zal 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 Keguncangan Kedahsyatan Hari Kiamat Itu adalah Sesuatu Yang Sangat Besar Yaitu Pada Hari Engkau Melihat Kullu Murda'atin Setiap Orang Yang Menyusui Akan Melepaskan Melalaikan Sesuannya Dan Pada Hari Engkau Menyaksikan Setiap Wanita Yang Mengandung Akan Melahirkan Kandungannya Dan Pada Hari Engkau Melihat Manusia Sukara Dalam Keadaan Mabuk Padahal Mereka Adalah Tidak Mabuk Walak 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 Tetapi Karena Siksaan Allah Yang Begitu Pedih Yawul 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 Kiyamah Dasyatnya Dan Pedihnya Bagaimana Kejadian Pada Hari Kiyamat Nanti Sebelum Di Padang Mahsyar Dan Ketika Guncangnya Bumi Ini Dengan Tiupan Sangka Kala Yang Pertama Maka Kedahsyatan Yang Luar Biasa Yang Sampai Sampai Wanita Yang Menyusui Akan Melalaikan Sesuannya Wanita Yang Mengandung Akan Melahirkan Kandungannya Sampai Sampai Manusia Ini Seperti Orang Yang Mabuk Karena Tidak Mampu Menahan Dahsyatnya Keadaan Hari Tersebut Maka Bagaimana Dengan Dahsyatnya Neraka Jahannam Waliyyadu Oleh Kerana Itu Ikhwanifid Dina Azakumullah Al-Imam Bukhari Rahimah Allah Ta'ala Mengkhususkan Di dalam Suhehnya Bab Dengan Menyebutkan Ayat Ini Inna Zalzalat Sa'ati Shai'un Azim Bahwa Kondisi Huruhara Yawmul Qiyamah Itu Sangat Dahsyat Dan Kemudian Imam Bukhari Rahimah Allah Menyebutkan Hadis Yang Panjang Dari Sahabat Abdullah Ibn Mas'udin Atau Dari Sahabat Abu Said Al-Qudri Radiyallahu Ta'ala Anhu Dimana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berfirman Dimana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Bahwa Allah Subhanahu Berfirman Berfirman Diyamul Diyamul Qiyamah Nanti Dengan Menyeru Adam Aleyhis Salam Ya Adam Wahai Adam Aleyhis Salam Lalu Kemudian Nabi Adam Menyahuti Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ucapannya Labbaika Rabbana Wasa'b Aku Memenuhi Panggilanmu Wahai Rabb kami Wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Kemudian Yunadi Sautun Lalu Kemudian Menyerulah Sang Penyeru Dengan Suara Yang Didengarkan Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Engkau Wahai Adam Untuk Mengeluarkan Dari Keturunanmu Segolongan Yang Siap Untuk Diseret Oleh Allah Kedalam Api Neraka Nam Yakni Di Yaumul Qiyamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyeret Umat Manusia Ini Kedalam Api Neraka Dengan Jumlah Yang Besar Kemudian Pada Saat Tersebut Allah Menyeru Adam Untuk Mengeluarkan Segolongan Dari Umat Manusia Tersebut Kemudian Dia Akan Dimasukkan Kedalam Syurga Nam Kemudian Para Sahabat Rasulullah Kemudian Rasulullah Menyatakan Atau Sang Penyeru Berkata Yakni Malaika Yang Menyeru Bahawasanya Keluarkanlah Dari Seribu Jumlah Tersebut Keluarkanlah Satu Untuk Kemudian Dia Masuk Kedalam Surga Dan Seribunya Masuk Kedalam Neraka Maka Mendengarkan Seruan Ini Terjadilah Apa yang Terjadi Yaitu Rasa Takut Yang Menembus Hati-hati Manusia Pada Waktu Itu Sehingga Orang Yang Hamil Melahirkan Kandungannya Orang Yang Menyusui Melalaikan Sesuannya Dan Mereka Seperti Orang Yang Mabuk Karena Takut Karena Merasa Bahwa Mereka Tidak Ada Keselamatan Lagi Dari Jumlah Yang Sekian Banyak Seribu Yang Masuk Kedalam Neraka Hanya Satu Yang Diperintah Oleh Allah Untuk Dikeluarkan Dari Golongan Neraka Tersebut Nasallahu Assalamual Afiyah Sehingga Sampai Sampai Sahabat Pun Merasa Takut Dan Bersedih Sehingga Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Sahabat Yang Sangat Dekat Dengan Rasulullah Yang Hidup Bersama Dengan Rasulullah Menyaksikan Wahyu Zaman Kebaikan Zaman Emas Tetapi Ketika Rasulullah Memberitakan Hal yang Demikian Ini Mereka Pun Penuh Rasa Takut Dan Bersedih Sampai Menangis Kalau Kalau Mereka Pun Tidak Selamat Sehingga Allah Menyeret Seluruhnya Kedalam Neraka Sehingga Mereka Langsung Bertanya Kepada Rasulullah Alayhi Salatu Wassalam Naam Ya Rasulullah Mabak Apa yang Dimaksud Dengan Sekelompok Neraka Yang Dikeluarkan Tadi Keluarkan Satu Dari Seribu Maka Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyatakan Min Ya Juj Wa Ma Juj Sesungguhnya Dalam Golongan Tersebut Masuk Di Dalamnya Ya Juj Wa Ma Juj Yakni Ya Juj Wa Majuj Adalah Makhluk Mufsiduna Fil Yang Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Yang Allah Beritakan Dalam Beberapa Surah Di Dalam Al-Quran Diantaranya Surah Tul Kahfi Yakni Mereka Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Melakukan Kesirikan Kekufuran Dan Jumlah Mereka Sangat Besar Sampai Rasulullah Memberitakan Bahwa Mereka Kan Keluar Di Akhir Zaman Nanti 70 Ribu Membuat Kerusakan Dan Itu Sebagai Pertanda Dekatnya Yaubul Qiyamah Sebagai Pertanda Tanda Qiyamatul Qubra Tanda Qiyamat Besar Yang Sebentar Lagi Pintu Tawbat Akan Ditutup Oleh Allah Ketika Matahari Telah Terbit Dari Arah Barat Nah Maka Golongan Yang Besar Tersebut Masuk Di Dalamnya Ya Juj Wama Juj Sehingga Mengurangi Rasa Takut Sahabat Rasa Sedih Para Sahabat Artinya Kalau Jumlahnya Dari Kalangan Kaum Kafirin Sebagai Penduduk Neraka Tersebut Itu Jumlahnya Sangat Besar Berarti Semakin Mengurangi Jumlah Kaum Muminin Kaum Muslimin Yang Masuk Kedalam Neraka Dan Semakin Menambah Jumlah Kaum Muminin Yang Masuk Kedalam Surga Naam Oleh Karena Itu Dalam Sebagian Riwayat Disebutkan Bahwa Satu Satu Banding Seribu Banding Serat Sepuluh Yang Dari Seribu Tersebut Keluar Sepuluh Dalam Riwayat Lain Seratus Keluar Satu Berarti Dari Seribu Keluar Sepuluh Dijelaskan Oleh Imam Ibn Hajar Bahwa Yang Dimaksud Riwayat Yang Kedua Itu Dikhususkan Kepada Ummat Islam Kepada Ummat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Seratus Banding Satu Seratus Yang Masuk Kedalam Neraka Satu Yang Masuk Kedalam Surga Dan Dibandingkan Dengan Seluruh Ummat Maka Seribu Yang Masuk Kedalam Neraka Sepuluh Yang Masuk Kedalam Surga Demikian Kompromi Yang Disebutkan Oleh Imam Ibn Hajar Rahimah Allah Sehingga Ini Pun Adalah Perkara Yang Sepatutnya Menumbuhkan Dan Membesarkan Rasa Takut Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Ketahuilah Bahwa Rahmat Allah Begitu Besar Dan Kaum Muminun Seluruhnya Akan Masuk Kedalam Surga Tidak Ada Yang Kekal Kedalam Neraka Tetapi Sebagian Mereka Sebagian Besar Dari Kau Muslimin Harus Melalui Proses Neraka Nas Nas'al Nas'al Allah Assalamual Afiyah Dan Ketahuilah Bahwa Siksaan Sekalipun Sejenak Di Dalam Api Neraka Ini Bukanlah Perkara Yang Ringan Tetapi Perkaranya Adalah Perkara Yang Besar Yang Daksat Yang Rasulullah Menyatakan Paling Ringannya Adalah Seseorang Yang Dipakaikan Sendal Dari Api Neraka Seketika Itu Ubun Ubun Yang Meleleh Waliyah Dibillah Nah Itu Sejenak Bagaimana Yang Disiksa Dengan Sehari Atau Dua Hari Sebulan Atau Setahun Maka Ikhwanifidin Azakumullah Tetapi Kita Tidak Bersedih Kita Tidak Berputus Asat Karena Rahmat Allah Begitu Luas Nah Kita Berupaya Dan Berupaya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Sebagai Ahlu Tauhid Sebagai Mewahidin Yang Mewujudkan Tauhid Yang Benar Sesuai Dengan Akidah Tauhidnya Rasulullah Dan Para Sahabat Dan Para Ulama Fabi'in Para Salafus Salih Oleh Karena Itu Jangan Bermalaf Jangan Berkecil Hati Untuk Terus Memahami Akidah Yang Benar Tauhid Yang Benar Ini Sehingga Akan Menumbuhkan Khosya Menumbuhkan Rasa Takut Kita Dan Semakin Memperbanyak Amalan Amalan Soleh Kita Nah Jangan Kita Meremehkan Kebaikan Yang Kecil Sekecil Apapun Nah Sekalipun Harus Kata Rasulullah Bersedekah Dengan Sepotong Biji Kurma Jangan Jangan Memandang Enteng Jangan Merasa Ringan Karena Pahalanya Sangat Besar Di Sisi Allah Nah Bersedekah Walau Bishik Tamra Sekalipun Sepotong Biji Kurma Jangan Kita Merasa Bahwa Perbuatan Ini Kecil Pahalanya Ringan Pahalanya Law Allah Tidak Demi Allah Akan Tetapi Kita Akan Merasakan Manfaat Tersebut Di Yaumul Qiyamah Nanti Nah Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menghisap Kita Apalagi Ketika Kita Telah Melihat Bahwa Nasib Kita Akan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Neraka Maka Disitulah Manfaat Amalan Kebajikan Kita Yang Mungkin Pernah Kita Melakukan Satu Kebaikan Yang Kita Anggap Ringan Tetapi Dapat Menyelamatkan Kita Dari Api Neraka Tersebut Oleh Karnefi Hwan Fiddin Ikhwan Fiddin Azakum Allah Tentunya Kita Sangat Bersedih Dengan Menyaksikan Keadaan Kau Muslimin Wal Muslimat Dan Tentunya Ini Adalah Merupakan Sunnatullah Kejelekan Yang Menimpa Umat Ini Di Zaman Kita Sekarang Ini Yang Sangat Sedikit Kita Melihat Dari Mereka Yang Benar Benar Bersungguh Sungguh Di Dalam Menegakkan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Sebaliknya Kebanyakan Dari Manusia Kebanyakan Kaum Muslimin Berlumba Lumba Dengan Kehidupan Dunia Ini Sehingga Melalaikan Yaum Al-akhirah Mengikis Sedikit Demi Sedikit Rasa Takut Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Tidak Terasa Waktu Demi Waktu Hari Demi Hari Minggu Demi Minggu Bulan Demi Bulan Bahkan Tahun Demi Tahun Wali Iyadu Billah Rasa Takut Kita Semakin Berkurang Terkikis Bahkan Hati Kita Kemudian Menjadi Keras Dan Kita Belum Merasa Oleh karena Iyikwanifiddin Ini adalah Pemandangan Yang Sangat Menyedihkan Bagi Kita Semua Keadaan Yang Sangat Mengkhawatirkan Maka Saya Menasihatkan Pada diri Saya Dan Pada Antum Sekalian Ikhwan Wal Akhawat Marilah Kita Saling Tanasuh Alal Birri Wat Takwa Marilah Terus Menerus Kita Saling Menasihati Dalam Kebaikan Dan Takwa Kepada Allah Subhanahu Marilah Senantiasa Untuk kita Saling Tanasuh Dalam Menjauhi Segala Larangan Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwan Fiddiin Fiddiin Wa Akhawat Fillah Azza Kum Allah Demikian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memberitakan Di dalam Hadisnya Tentang Bagaimana Kondisi Umat Manusia Di Yaumul Qiyamah Nanti Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Malaikatnya Israfil Untuk Meniupkan Sangka Kala Yang Pertama Yaitu Yaumul Faza Hari Kehancuran Dan Kebinasaan Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengguncangkan Bumi Ini Akan Menghancurkan Gunung Gunung Akan Menumpahkan Lautan Dan Itulah Huruhara Yang Mengawali Yaumul Qiyamah Kemudian Setelah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Israfil Untuk Meniup Sangka Kala Yang Kedua Dan Itulah Yaumul Ba'at Itulah Hari Kebangkitan Yang Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membangkitkan Seluruh Manusia Dari Adam Sampai Manusia Yang Terakhir Dan Menunggu Di Padang Mahsyar Yang Ini Adalah Huruhara Yang Kedua Yang Manusia Tidak Mampu Bersabar Dengannya Sampai Sampai Kaum Muminun Kaum Muslimun As-Solehin Yang Salih Yang Bertakwa Kepada Allah Pun Bersegera Datang Kepada Para Nabi Untuk Meminta Syafaat Agar Disegerakan Hisak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Hari Penungguan Tersebut Yang Ujungnya Seluruh Para Nabi Berudur Untuk Meminta Kepada Allah Tetapi Rasulullah Datang Bersujud Dihadapan Allah Di bawah Ars Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Beliau Untuk Mengangkat Kepalanya Dan Memberikan Syafaat Kemudian Disegerakanlah Hisak Dan Kemudian Huruhara Yang Ketiga Adalah Dimulainya Hisak Iaitu Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghitung Kuantitas Jumlah Amalan Amalan Kita Kemudian Setelah Itu Diletakkan Di atas Timbangan Untuk Diketahui Kualitasnya Amalan Amalan Tersebut Dan Kemudian Setelah Itu Kita harus Melalui Sirat Yang Penuh Dengan Kengerian Penuh Dengan Pengait Pengait Dan Disertai Dengan Bahan Yang Menggelincirkan Sehingga Seluruh Manusia Harus Melewati Sirat Tersebut Hingga Kaum Kafirin Sekalipun Nah Maka Ini adalah Huruhara Yang Ketiga Iaitu Ketika Hisak Dimulai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemudian Setelah Itu Yang Terakhir Hanya Ada Dua Pilihan Berakhirnya Huruh Harah Tersebut Kemudian Kita Masuk Kedalam Surga Yang Dimuliakan Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kata Rasulullah Mala Seringkan Huruhara Yang Pertama Kedua Kedua Dan Ketiga Yaitu Ketika Allah Akan Mencemplungkan Kita Kedalam Neraka Jahannam Waliyah Dan Tidak Ada Lagi Penyesalan Tidak 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 Ada Lagi Pengembalian Kedalam Kehidupan Dunia Ini Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitakan Banyak Di Dalam Ayat Ayat Al-Quran Bagaimana Penyesalan Kaum Kafirin Ikhwan Fiddin Ma'asir Al-Muslimin Wal-Muslimat Orang Orang Kafirin Pun Menyesal Ketika Allah Telah Memasukkan Mereka Kedalam Neraka Jahannam Mereka Berteriak Dengan Sedahsyat Dahsyatnya Wahai Allah Keluarkanlah Kami Kami akan Beramal Dengan Amalan Salih Kami akan Menyesal Demikian Seruannya Kaum Kuffar Di dalam Neraka Jahannam Tetapi Apa Senggahan Allah Senggahan Keras Keras Terus Terus Hati Orang Yang Mengabaikannya Mereka Ini Ini Adalah Fama Dengan Orang Orang Yang Mengolok Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Kemudian Allah Membalas Melolokan Mereka Tersebut Dengan Yang Lebih Hina Dan Menghinakan Mengapa Mengapa Tidak Kau Muslimin Wal Muslimah Bukankah Allah Telah Memanjangkar Umur Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Membentangkan Segala Kenikmatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membentangkan Rezki Melimpahkan Anugerahnya Kenikmatan Sehat Hidup Kenikmatan Dunia Tanaman Tanaman Tumbuhan Lautan Yang Luas Segenap Apa Yang Ada Di Atas Muka Bumi Ini Semuanya Adalah Kenikmatan Dari Allah Allah Panjangkan Umur Dan Allah Bentangkan Agar Kalian Menikmati Semua Itu Tapi Kalian Kubur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalian Mengabaikan Peringatan Peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Peringatan Peringatan Para Penasihat Para Duat Para Nabi Dan Rasul Para Da'i-da'i Yang Diutus Oleh Allah Kalian Abaikan Kemudian Pada Hari Ini Yang Tidak Tidak Ada Lagi Manfaat Tidak Ada Lagi Penyesalan Baru Kalian Mau Menyesal Sungguh Wey Fulan Ini Adalah Olo-olokan Maka Rasakanlah Bahwa Pembalasan Allah Lebih Dahsyat Rasakanlah Siksaan Ini Dan Tidak Tidak Ada Penolong Sedikitpun Bagi Kalian Ikhwan Fiddin Wa Akhwati Fillah Maka Hendaklah Kita Menyesal Sebelum Allah Menghinakan Kita Di Umul Akhirah Sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghinakan Kita Di Dunia Ini Dan Di Mulkiamah Nanti Kita Kan Sadar Bahwa Kita Dengan Maksiat Maksiat Yang Kita Lakukan Itu Adalah Kekurangan Akal Bahwa Kita Adalah Orang Orang Yang Tidak Berakal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Di Dalam Al-Quran Seandainya Kami Dulu Mau Mendengarkan Dan Menggunakan Akal Sehat Kita Seandainya Kami Dulu Berakal Kata Orang Orang Kufar Kami Tidak Menjadi Penduduk Neraka Sair Ini Menunjukkan Ma'asir Al-Muslimin Bahwa Kita Diyamah Akan Sadar Bahwa Memang Dengan Segala Maksiat Yang Kita Lakukan Adalah Karena Kekurangan Akal Kita Karena Sendeknya Akal Kita Oleh Karena Itu Orang Orang Yang Berakal Adalah Orang Orang Yang Senantiasa Menegakkan Perintah Allah Menjauhi Segala Larangan Larangan Allah Senantiasa Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Orang-orang Yang Berakal Inilah Orang-orang Yang Cerdas Bukanlah Orang-orang Berakal Itu Adalah Yang Memiliki Ketandaian Dalam Ilmu Duniawiya Ini Wa Inlah Orang-orang Kufar Adalah Orang-orang Yang Paling Cerdas Dalam Ilmu Keduniaan Tetapi Orang-orang Yang Cerdas Adalah Orang-orang Yang Senantiasa Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wasafa Malaikatahu Bilkhawf Allah Mensifati Malaikatnya Dengan Penuh Rasa Takut Di Dalam Firmannya Ya khafuna Rabbahum Min faukihim Wayafaluna Mayumarun Mereka Para Malaikat Sangat Takut Kepada Allah Sehingga Mereka Melakukan Segala Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Nah Kalau Para Malaikat Alladina Layaksun Allah Hama Amaruhum Wayafaluna Mayumaruhum Mereka Orang Yang Tidak Pernah Bermaksiat Kepada Allah Melakukan Segala Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Kalau Malaikat Dalam Posisinya Demikian Tetapi Mereka Sangat Takut Kepada Allah Bergetar Jasad Jasad Mereka Karena Takutnya Akan Siksaan Allah Maka Bagaimana Dengan Keadaan Manusia Yang Jiwanya Selalu Diperhadapkan Dengan Maksiat Dan Kesalahan Kesalahan Ketergelinciran Ketergelinciran Dan Bahkan Terus Menerus Di atas Salahan Dan Dosa Tersebut Bagaimana Dengan Manusia Tidak Tidak Mau Takut Kepada Allah Dan Selalu Lalai Dan Tidak Mau Mengingat Allah Tabaraka Wata'ala Nah Maka Demikian Pula Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Adalah Rasul Nabi Manusia Yang Paling Afdal Beliau Adalah Maksum Diampuni Dosanya Yang Telah Berlalu Dijamin Masuk Surga Dosanya Telah Berlalu Dan Yang Akan Datang Diampuni Oleh Allah Dijamin Masuk Surga Tetapi Rasulullah Adalah Manusia Yang Paling Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Diriwayatkan Oleh Aisyat Radhi Wata'ala Anha Istri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kala Ma Ruhaitu Rasulullah Katun Mujtami'an Zahika Hatta Aral Lahawatihi Innama Kana Yatabassam Wakana Iza Ra'a Ghayman Rihan Urifa Thalika Fi Wajhih Fakultu Ya Rasulullah An Nasu Iza Ra'au Ghaym Farihu Raja'an An Yakuna Fihil Matar Wa Aroka Iza Ra'aitahu Aroftu Al-Karaahat Fi Wajhih Fakala Ya Aisyah Ma Yu Amminun Ni An Yakuna Fihih Azaab Fad Uzziba Qawmun Bil Rih Wakad Ra'a Qawmun Al-Azaab Fakal Haza Aarid Mumtiruna Al-Hadith Diriwayatkan Imam Bukhari Dan Muslim Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Menyatakan Aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sama sekali Mujtami'an Rahika Tertawa dengan Berlebihan Yakni Terbahak Bahak Hingga Dengannya Terlihat Gusi Beliau Aku tidak pernah melihat Rasulullah Demikian Inna makana Yata Basam Akan tetapi Rasulullah Tersenyum Dan apabila Beliau melihat Cuaca Yang kurang Baik Kabut Angin Yang bertiup Maka Akan tampak Di wajah Beliau Sehingga Aisyah Radiyallahu Ta'ala Menyatakan Wahai Rasulullah Manusia Manusia Bergembira Dengan Cuaca Yang seperti Ini Yakni Pertanda Hujan Akan turun Sehingga Menjadikan Tanaman-tanamannya Subur Tetapi Sebaliknya Ya Rasulullah Aku melihat Pada wajahmu Ketidaksenangan Kesedihan Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Menyatakan Wahai Aisyah Apakah Yang merasa Aman Dariku Wahai Aisyah Apakah Yang menyebabkan Aku Merasa Aman Ayyakuna Fihi Azab Kalau Cuaca Yang Seperti Ini Akan Menyegerakan Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sungguh Kita Mengetahui Kata Rasulullah Di dalam Al-Quran Sejarah Umat Terdahulu Bagaimana Allah Menyiksa Mereka Dengan Angin Yang Kencang Dengan Suara Petir Yang Dahsyat Dengan Banjir Sehingga Menenggelamkan Bumi Karena Sebab Hujan Yang Terus Menerus Dan Air Laut Yang Pasang Apa Yang Menyebabkan Kita Merasa Aman Dari Cuaca Yang Seperti Ini Kemudian Menjadi Azab Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Subhanallah Rasulullah Manusia Yang Paling Akdal Yang Masum Dengan Suasana Dan Kondisi Yang Seperti Itu Menyebabkan Beliau Takut Kalau Kalau Allah Mengulangi Siksaannya Sebagaimana Umat Umat Terdahulu Allah Menyiksa Kaum Ad Dengan Angin Yang Kencang Sampai Allah Sebutkan Tujuh Hari Tujuh Malam Angin Tersebut Bertiup Sehingga Membinasakan Seluruh Kaum Ad Karena Sebab Mereka Mengabaikan Perintah Nasihat Seruan Dari Nabi Hud Alayhi Salam Nah Untuk Memujudkan Tauhid Dan Menjauhi Segala Bentuk Syirikat Nah Demikian Pula Kaum Kaum Samud Allah Subhanahu Ta'ala Binasakan Dengan Suara Guru Petir Yang Menyambar Juga Membinasakan Seluruh Kaum Samud Berserta Dengan Negerinya Karena Mengabaikan Perintah Seruan Nabi Salih Alaih Salam Demikian Pula Kaum Madian Juga Diazab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditenggelamkan Buminya Juga Diturunkan Hujan Batu Dari Langit Waliyadubillah Karena Sebab Mereka Melalaikan Seruan Nabi Suhaib Alayhi Salam Demikian Pula Fir'aun Dan Tentaranya Dibinasakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Laut Merah Yang Terbelah Lalu Mereka Masuk Di Tengah Lautan Tersebut Dan Ditutup Oleh Allah Binasalah Mereka Kemudian Allah Mengangkat Jasad Nabi Ke Bumi Sebagai Pelajaran Dan Contoh Bagi Umat Manusia Yang Akan Datang Tetapi Mereka Melalaikan Seruan Seruan Cara Nabi Mereka Melalaikan Seruan Nabi Musa Sehingga Allah Menyiksa Dengan Siksaan Tersebut Demikian Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyiksa Ummatul Islam Karena Melalaikan Seruan Para Pemberi Nasihat Melalaikan Kau Musyrikin Yang Didakwai Oleh Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengazak Musyrikin Wal Kuffar Wal Munafiqin Karena Melalaikan Seruan Rasulullah Maka Dan Seterusnya Demikian Pula Umat Islam Diazak Oleh Allah Karena Melalaikan Seruan Seruan Faradai Nah Yang Melalaikan Sunnah 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 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Bagaimana Kita melihat Dalam Kisah-kisah Yang disebutkan Oleh para Ulama Ada Yang dirubah Kepalanya Dengan Khimar Padahal Kesalahannya Itu Adalah Kesalahan Yang Bisa Dikatakan Di zaman Sekarang Ini Remeh Nah Iaitu Ketika Seseorang Mengabaikan Hadith Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Jangan Mendahului Imam Di dalam Salam Nah Karena Kekhawatiran Ayyaja Alallahu Suratahu Suratah Himar Kalau Kalau Allah Menjadikan Kepalanya Menjadi Kepala Himar Melalaikan Hadith Yang Seperti Ini Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengazatnya Langsung Dirubah Kepalanya Menjadi Kepala Himar Naud Billah Kalau Kita Bandingkan Dengan Kelalaian Atau Kesalahan 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 Di zaman Sekarang Kejelekan Kejelekan Di zaman Sekarang Jauh Lebih Dahsyat Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Menunda Azabnya Nah Oleh Karena Itu Kita Takut Kepada Allah Kalau Allah Akan Menyegerakan Azab Tersebut Inilah Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Sangat Takut Dengan Suasana Cuaca Yang Seperti Itu Mengingatkan Beliau Kepada Umat Umat Terdahulu Nah Apalagi Di zaman Sekarang Terlalu Sering Terlalu Sering Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Nasihat Peringatan Kepada Kita Dengan Cuaca Yang Buruk Seperti Angin Yang Kencang Hujan Yang Terus Menerus Setir Yang Menyambar Nah Semua Ini Peringatan Dari Allah Subhanahu Akhil Habib Kemudian Penulis Berkata Wahai Saudaraku Yang Saya Kintai Hendaklah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kita Jadikan Sebagai Uswah Sebagai Suri Toladan Dan Hendaklah Rasa Takutmu Kepada Allah Radian Laka Menjadikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah Satu Jiwa Yang Benar-benar Selalu Mengingat Selalu Menghadirkan Rasa Takut Melainkan Dia Akan Selalu Waspada Dalam Penjagaan Allah Dan Selalu Waspada Dari Azab Allah Yumsi Wayusbi Dia Berada Pada Waktu Sore Dan Pagi Hari Di Dunia Ini Ala Wajal Penuh Rasa Takut Dan Ketahuila Ma Akrobal Mautu Alangkah Dekatnya Kematian Min Ahli Dunia Dari Para Penduduk Dunia Ini Kematian Sangat Dekat Dan Sepantas Bagi Orang-orang Yang Berakal Untuk Memperbaiki Ucapan Dan Amalan Amalannya Karena Kematian Begitu Dekat Ikhwan Ikhwan Inilah Orang-orang Yang Berupaya Menumbuhkan Rasa Takut Di Dalam Hatinya Selalu Dalam Keadaan Zikir Dan Tidak Lalai Oleh Karena Itu Rasulullah Sallallahu Menyebutkan Tentang Orang-orang Yang Lalai Dan Tidak Memiliki Rasa Takut Sehingga Dia Mau Menjual Agamanya Ini Dengan Senilai Dunia Nah Mereka Relah Untuk Menjual Agamanya Dengan Senilai Dunia Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Menyatakan Sebagai Manan Diruatkan Imam Muslim Dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Yumsir Rajulu Yusbih Rajulu Mu'minan Wayumsi Kafiran Wayumsi Mu'minan Wayusbih Kafiran Yabi Udinahu Bi'arad Bi'arad Milad Dunia Ada Orang-orang Yang Di Pagi Hari Mu'min Bisa Berubah Jadi Kafir Nah Di sore Harinya Dia Mu'min Di pagi Harinya Berubah Menjadi Kafir Apa Sebabnya Ikhwan Fiddin Wa Akhwati Fillah Yabi Udinahu Bi'arad Minad Dunia Karena Dia Relah Menjual Agamanya Ini Dengan Nilai Yang Kecil Dari Dunia Ini Dan Ikhwan Fiddin Makna Hadith Amun 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 Mencakup Orang Yang Menjual Agamanya Secara Keseluruhan Kemudian Dia Kafir Dan Mencakup Pula Orang-orang Yang Menjual Sebagian Agamanya Tetapi Dia Belum Kafir Dia Jual Karena Sebahagian Nilai Dari Dunia Ini Nah Dan Di Zaman Kita Sekarang Ini Terlalu Banyak Kita Menyaksikan Umat Islam Menjual Agamanya Bahkan Nas'al Allah Assalam Ahlu Sunnah Al-Jamaah Yang Mengaku Sebagai Ahlu Sunnah Al-Jamaah Tetapi Menjual Sebagian Perkara-perkara Agamanya Dengan Nilai Dari Dunia Ini Nah Tidakkah Kita Menyaksikan Orang-orang Yang Rela Menerlanggar Sunnah-sunnah Rasulullah Baik Sunnah Yang Besar Ataupun Sunnah Yang Dianggap Kecil Yang Pada Hakikatnya Tidak Ada Sunnah Yang Kecil Dilanggar Karena Semata-mata Nilai Yang Kecil Dari Dunia Ini Nah Rela Menurunkan Celananya Di bawah Mata Kaki Rela Mencukur Jenggotnya Waliyadhubillah Rela Untuk Melakukan Bentuk-bentuk Tasyabuh Rela Melakukan Bentuk-bentuk Penyerupaan Kepada Kaum Kuffar Dalam Berpakaian Dalam Berpenampilan Dalam Segala Hal Tindak Tanduknya Karena Senilai Dari Dunia Ini Nah Manakah Tawakkal Kita Kepada Allah Manakah Rasa Takut Kita Kepada Allah Manakah Saladan Kita Kepada Para Salaf Salih Yang Hidup Penuh Dengan Kemiskinan Penuh Dengan Penderitaan Karena Sedikitnya Harta Dunia Tetapi Mereka Berbahagia Dengan Kebahagiaan Yang Hakiki Yang Allah Masukkan Sahaya Ilmu Di dalam Hati Mereka Sahaya Al-Quran Dan Sunnah Sehingga Mereka Mampu Bersabar Bertawakkal Dan Terus Menerus Khosyah Dengan Kehidupan Yang Mereka Alami Ikhwanifiddin Ini Ini Adalah Bagian Yang Terkena Dengan Hadir Tersebut Menjual Sebahagian Perkara Dunia Agama Kita Kita Jual Sunnah Rasulullah Dengan Sebagian Dari Dunia Ini Dan Ini Sebagai Nasihatan Bagi Saya Dan Bagi Antum Dan Bagi Akhwat Ada Yang Relak Untuk Melepaskan Jilpak Jadar Karena Sebagian Dari Dunia Ada Yang Harus Menempuh Hal-hal Yang Ribak Naudzubillah Dalam Meneruskan Dan Mewujudkan Perdagangannya Karena Dengan Alasan Bahwa Dunia Ini Sudah Medaran Dan Kita Tidak Mampu Berdagang Hidup Kalau Kita Tidak Mengikuti Cara-cara Ribawiyak Tersebut Kemudian Setelah Itu Naudzubillah Lebih parah Zadat Sinuballah Menambah Tanah Itu Menjadi Becek Iaitu Mengambil Dalil-dalil Alasan-alasan Untuk Menguatkan Amalan-amalannya Tersebut Mencari Fatwa Dalil Bahwa Ini adalah Seri Demikian Dan demikian Ini adalah Hawa Syahwat Membangun Amalannya Di atas Hawa Nafsu Maka Hendaklah Bertatwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Engkau Akan Menjadi Contoh Kepada Yang Lain Karena Engkau Akan Menjadi Panutan Kepada Kau Awam Kau Muslimin Karena Engkau Adalah Sunnah Apalagi Engkau Adalah Sunnah Berilah Berilah Contoh Dalam Segala Ucapan Perbuatan Dalam Segala Perdagangan Mu'amalahmu Dalam Kehidupan Ini Sehingga Engkau Akan Menjadi Contoh Yang Baik Dan Akan Mendapatkan Pahala Yang Berganda Yang Pahala Orang Lain Yang Mengikutimu Engkau Pun Akan Mendapatkannya Tetapi Sebaliknya Ikhwanifiddin Wa Akhawatifillah Kalau Tidak Maka Engkau Akan Menanggung Dosa Yang Besar Dosa Orang Orang Yang Mengikutimu Tidak Mengurangi Dosamu Pada Dirimu Sekalipun Nah Maka Hendaklah Kita Bertaqwa Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Jangan Kita Bermuda Ikhwanifiddin Saya Sengaja Memberikan Nasihat Ini Untuk Saya Dan Untuk Kau Muslimin Wal Muslimat Dan Khususnya Ahlus Sunda Salafiyun Karena Sudah Terlalu Banyak Dan Sudah Capai Kita Menyaksikan Keputuran Futur Nah Dari Ikhwan kita Satu Demi Satu Berjatuhan Meninggalkan Sunda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Rasa Takut Kepada Allah Atau Sangat Sedikit Takutnya Kepada Allah Dibanding Dengan Istiqamat Nah Islam Tidak Melarang Untuk Beraktifitas Sibuk Dengan Dunia Silahkan Ikhwanifid Din Tetapi Jaga Agama Kalian Jangan Kalian Melanggar Perintah Allah Jangan Kalian Meranggar Sunda Sunda Rasulullah Sallallahu 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 Hari ini Engkau Belum Melihat Tetapi Besok Dia Umul Kiamat Allah Akan Menampakkan Semua Itu Nah Hendaklah Kita Bertakwa Kepada Allah Dan Senantiasa Kita Mengingat Bahwa Kematian Ini Sangat Dekat Nah Inilah Yang Memotivasi Kita Yang Memberikan Pengaruh Yang Besar Insya Allah Untuk Kita Tidak Terjatuh Dalam Keputuran Keputuran Tersebut Yaitu Hendaklah Kita Banyak Mengingat Bahwa Kematian Ini Sangat Dekat Kematian Ini Sangat Dekat Kemudian Kita Meninggalkan Segala Upaya Susah Payah Yang Kita Curahkan Di Dunia Ini Umur Kita Habis Pikiran Kita Habis Tenaga Kita Harta Kita Semua Itu Akan Lenyap Dengan Satu Keadaan Yang Singkat Yaitu Ketika Allah Mengutus Malaikatnya Malaikatur Roh Untuk Mencabut Nyawa Kita Apa Kita Mampu Bertahan Apakah Kita Mampu Melarikan Diri Darinya Wallahi Summa Wallah Demi Allah Kemudian Demi Allah Tidak Akan Mampu Kita Mengakhirkan Walau Sa' Walaupun Sedetik Tidak Mampu Kita Akhirkan Ikhwami Fiddin Tidak Tidak Mampu Kalian Mengakhirkan Tidak Mampu Kalian Mengedepankan Kalau Ajal Itu Telah Tiba Dan Tidak Lagi Berlaku Penyesalan Nah Sebagaimana Seruan Allah Di Dalam Al-Quran Allah Menyanggah Orang-orang Yang Menyesal Dengan Menyatakan Ya Allah Akhirkan Sejenak Sesaat Saja Saya Akan Memperbaiki Ya Allah Saya Mulai Saya Akan Sadar Dengan Seruan Seruan Para Penasihat Ya Allah Aku Akan Bertobat Dan Aku Akan Memperbaiki Amalanku Taukah Antum Bagaimana Allah Menyanggah Tidak Berlaku Lagi Penyesalan Penyesalan Seperti Ini Bahkan Ini Adalah Pengolokan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Yang Tinggal Adalah Allah Allah Akan Membuka Dan Memberitakan Seluruh Apa yang Kalian Amalkan Nah Maka Inilah Yang Mampu Menyelamatkan Kita Ikhwanifiddin Dengan Banyak Mengingat Kematian Bahwa Sebentar Lagi Di hadapan Kita Kematian Selalu Mengintai Sehingga Kita Akan Berupaya Untuk Menegakkan Seluruh Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Menegakkan Seluruh Apa yang Disunahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Kemudian Ikhwanifiddin Jalla wa'ala Mantala Khikata Nafsihi Wa Mantawat Aleyhi Minan Naka'is Wal Uyub Thumma Arafa Qadra Rabbihi Jalla Wa Jalalu Wasultan Wama Yatsahikuhu Minan Tawati Wal Ibadati Wal Ijlal Ketahuilah Wahai Saudaraku Yang Mulia Semoga Allah Menjagamu Bahwa Rasa khusy Rasa Takut Kepada Allah Hakikatnya Adalah Ta'allum Yaitu Pecahnya Hati Ini Dan Takutnya Hati Ini Kepada Allah Karena Sebab Mengingat Siksaan Allah Pada Yaum Al-Qiyamah Dan Hanyalah Allah Yang Takut Kepada Allah Adalah Hamba Hamba Yang Mantala Hakikata Nafsihi Hamba Hamba Yang Mengetahui Hakikat Keberadaan Dirinya Sebagai Hamba Yang Hila Dina Dan Sebagai Hamba Yang Penuh Dengan Kekurangan Dan Aif Kemudian Setelah Itu Dia Mengetahui Kadar Rabnya Mengetahui Kebesaran Keagungan Allah Ketinggian Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dia Mengetahui Apa Yang Harus Dia Wujudkan Yaitu Ketaatan Dan Beribadah Kepada Allah Yang Maham Mulia Inilah Hakikat Al-Khoshiyah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Setiap Kali Ma'rifat Seorang Hamba Pengetahuan Pengenalan Hamba Kepada Rabnya Semakin Sempurna Maka Semakin Tumbuh Rasa Takut Dan Khosyah Kepada Allah Nah Karena Dia Semakin Mengenal Allah Sehingga Dia Mengetahui Kadar Allah Kebesaran Dan Hak-hak Allah Yang Harus Diwujudkan Dan Dia Mengetahui Kewajiban Dia Sebagai Hamba Nah Maka Dengan Itu Semakin Bertambah Semakin Tumbuh Rasa Takut Al-Khoshiyah Kepada Allah Sebagai Rabnya Oleh Karena Itu Manusia Yang Paling Khosyuh Yang Paling Takut Kepada Allah Adalah Rasulullah Manusia Yang Paling Ma'rifatnya Kepada Allah Adalah Rasulullah Manusia Yang Paling Mengetahui Kadarnya Allah Adalah Rasulullah Oleh Karena Itu Rasulullah Bersabda Dari Hadis Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Ana Arafukum Billahi Wa Ashaddukum Lahu Khosyyah Aku Adalah Hamba Yang Paling Mengenal Allah Dan Yang Paling Khosyyah Kepada Allah Na'am Jadi Pengetahuan Ilmu Terhadap Agama Allah Ini Berbanding Lurus Dengan Khosyyah Kepada Allah Tabaraka Wa Ta'ala Bagaimana Mungkin Seseorang Bisa Tumbuh Rasa Takutnya Kalau Dia Tidak Benar-benar Mengenal Allah Na'am Kalau Dia Tidak Memiliki Pengetahuan Di Dalam Agama Allah Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Sallam Bagaimana Mungkin Tumbuh Rasa Cintanya Kepada Rasulullah Kalau Dia Tidak Mengenal Rasulullah Na'am Dia Tidak Mengenal Para Sahabat Sahabat Rasulullah Bagaimana Kehidupan Mereka Maka Dengan Itu Semakin Menumbuhkan Rasa Takut Dan Juga Rasa Mahabba Cinta Kepada Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Na'am Akhir Karim Sadaraku Yang Mulia Tadkur Anna Khashyat Allahi Jalla Wa'ala Hiya Samaratu Imanik Wa Yaqinik Fakullama Sofa Imanuk Wa Ala Yaqinuk Izdada Khaufuka Min Allah Wa khashyatukalah Wa Fadha Asar Dhalika Ala Kalbik Wa Zahar Ala Jawarihik Wasifatik Wa Afalik Bittwa'ati Wal Khudu'i Wal Buka'i Wal Khushu' Engkau Mengetahui Bahwa Rasa khushu Kepada Allah Rasa takut Kepada Allah Adalah buah Daripada Keimanan Dan Keyakinanmu Na' Rasa takut Al-Khusu' Wal-Khauf Itu adalah Hasil buah Dari Keimanan Dan Keyakinan Kita Kepada Allah Dalam Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Setiap Keimananmu Itu Semakin Jerih Dan Keyakinanmu Semakin Tinggi Maka Rasa takutmu Semakin Bertambah Dan Pengaruhnya Akan Melimpah Di dalam Hatimu Pengaruhnya Akan Melimpah Di dalam Hatimu Wa Zohar Ala Jawarihik Dan Akan Tampak Pula Dalam Anggota Badanmu Wasifatik Wafalik Dalam Sifat-sifatmu Dan Perbuatan-perbuatanmu Iaitu Engkau Akan Berupaya Ta'at Berupaya Tunduk Kepada Allah Dan Berupaya Al-Buka Wal-Khusu Menengisi Dosa-dosa Kesalahan-kesalahan Kekurangan-kekurangan Kita Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rahasianya Rahasianya adalah Bahwa Iman kepada Allah Ya'hamilul Insan Ala Tasdikil Wa'ad Wal-wa'id Bahwa Kekuatan Iman Kepada Allah Akan Membawa Manusia Untuk Membenarkan Janji Dan Ancaman Allah Wa'ala'idh Dikarir Kubur Wa Zolam Wa Zolamat Dan Membawa Manusia Untuk Senantiasa Mengingat Akan Siksaan Kubur Dan Kegelapannya Dan Akan Senantiasa Mengingat Hari Kiamat Dan Huruh Haranya Mengingat Tentang Siksaan Raka Jahannam Luapan Luapan Apinya Maka Mumin Tersebut Akan Hidup Di Muka Bumi Ini Dengan Penuh Rasa Harap Yaitu Berharapkan Surga Dari Allah Dan Penuh Rasa Takut Takut Akan Raka Allah Dan Dia Selalu Memandang Dirinya Sibuk Untuk Membenahi Dirinya Memperbaiki Dirinya Bahwa Dirinya Itu Penuh Dengan Kekurangan Sibuk Untuk Taat Kepada Allah Bukan Sebaliknya Sibuk Dengan Kekurangan Orang Lain Dan Sibuk Untuk Mencari Kejelekan Kejelekan Orang Lain Tetapi Sibuk Dengan Dirinya Bahwa Dia Penuh Kekurangan Sehingga Dia Berupaya Memperbaikinya Berupaya Taat Dan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Engkau Akan Melihat Orang Yang Seperti Ini Mustakinan Khaifan Yerju Rahmat Allah Waya Khaif Engkau Akan Melihat Dia Tenang Di Atas Agama Allah Takut Dan Mengharapkan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Takut Akan Siksanya Nah Inilah Sifat Ahlus Sunnah Waljamaah Hidup Di Antara Dua Hal Rasa Harap Yang Besar Dan Rasa Takut Yang Tinggi Rasa Harap Ketika Dia Bergaul Dan Melihat Amalan Amalan Salih Dia Semakin Berupaya Untuk Mencontoh Dan Bahkan Melebihi Amalan Amalan Solehnya Orang Tersebut Dengan Karena Harapan Yang Besar Yaitu Jaminan Jaminan Allah Balasan Balasan Allah Dan Dia Menghadirkan Rasa Takut Yang Tinggi Ketika Dia Menyaksikan Kerusakan Kerusakan Di Muka Bumi Ini Kerusakan Pada Manusianya Perbuatan Perbuatan Maksiat Yang Dia Juga Bersangat Berpeluang Untuk Terikut Dan Terjatuh Di Dalamnya Terfitnah Dengannya Maka Hendaklah Dia Menghadirkan Rasa Takut Yang Tinggi Nah Ikhwanifid Din Kalau Ini Diwujudkan Maka Akan Tercipta Suasana Yang Sakina Warahmah Suasana Yang Tenteram Dan Rahmat Naam Suasana Yang Sejahtera Makmur Tetapi Demikianlah Kebanyakan Manusia Layak Kurun Layak Tafakkarun Layak Tilun Kebanyakan Mereka Tidak Mau Mengambil Pelajaran Tidak Mau Menggunakan Akal Sehatnya Tidak Mau Berfikir Sehingga Apa yang kita Persaksikan Dengan Kejelekan Kejelekan Ini Pantaslah Nas'alullah Assalamual Afiyah Semoga Allah Menyelamatkan Kita Dan Menjaga Kita Amin Ya Rabbal Alamin Kita Cukupkan Dan Insya Allah Kita Lanjutkan Pada Session Yang Kedua Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Apa yang Terjadi Dari Kekurangan Kekurangan Di dalamnya Saya Mohon Maaf Dan Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu Ta'ala Alamu Bistawab Untuk Sementara Kita Tutup Dengan Kafarun Majlis Subhanakallahumma Bihamdik InsyaAllah Al-Ilah Al-A'am Tastafur Wa Tuh Bulaik